Halo, aku berdua disini ya. Cuman aja. Jadi, Nadia adalah putri sulungnya. Lihat. Dia lagi mau ngasih tau apalan ayat buat di sekolah besok. Nenjak mama berpihak sama Intan. Semuanya tuh jadi, jadi hancur, mah. Waktu itu aku lihat banget. Nadia itu kayak merasakan sesuatu. Dia nyembunyiin banget tas ini. Aku cuma mau balikin budaya kayaknya aja. Lumah ini. Buka kayak ilmahku lagi. Siapa Nadia sebenarnya? Budita! Aku usah air tinggi, gue gak usah nangis. Cepat kasih tau. Ada apa ini? Kenapa gue gak usah bersalah ngeliat dia kayak gini? Apa sih sebenarnya gue? Kana? Nah, tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan saleha. Pada hari ini, hari selasa tanggal 29 Oktober 2024. Dan di awal trailer, kalian bisa melihat ya bagaimana sekarang ini Nando yang begitu sangat penasaran. Ingin mengetahui apa sebenarnya di dalam isi tas itu. Tetapi ternyata tas itu udah gak ada. Sementara itu terlihat juga, sekarang ini Nadia mengembalikan boneka itu kepada Bara. Tentu saja Bara pun jadi penasaran banget ya. Dia pun jadi bertanya-tanya siapakah Nadia sebenarnya. Dan kalian juga bisa lihat di awal trailer tadi, bahagianya saleha yang sekarang ini bersama dengan Reza. Reza benar-benar anak soleh yang membahagiakan orang tuanya. Nah, tentunya penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya. Karena di akhir trailer terlihat keributan terjadi antara Nando dan juga Budita. Dan sekarang Budita tuh tahu tentang Nadia, kalau Nadia adalah putri sulung dari Rianti. Nah, apakah nanti Budita akan memberitahukan itu kepada Nando? Simak kelanjutannya bersama dengan Shifa Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.